Intro Adik-adik yang cantik dan yang ganteng Hari ini bunda meibian akan bercerita tentang kisah bawang merah dan bawang putih Kisah ini sebenarnya hampir sama dengan Cinderella kali ini Tapi dongeng bawang merah bawang putih itu versinya Indonesia Dan kalian harus bangga dengan itu Adik-adik gimana juga kisah ini bagus sekali Jadi kita ketahui bersama-sama untuk memotivasi diri kita agar menjadi yang terbaik Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan di dunia ini akan berbalik pada diri kita Kita berbuat tidak baik maka akan berakhir tidak baik Tapi kalau kita berbuat kebaikan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan Bagaimana ceritanya? Kita saksikan sama-sama dan jangan lupa duduk yang rapi Adik-adik bawang putih bawang merah merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Riau Berkisah tentang dua orang gadis kakak beradik yang memiliki sifat yang bertolak belakang Serta ibu tiri dari bawang putih yang pilih kasih Alkisah ceritanya gini adik-adik Hiduplah seorang gadis bernama bawang putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama bawang merah Ibu dan kakak tiri bawang putih itu memiliki sifat yang jahat Mereka tuh kerap kali berbuat buruk pada bawang putih Mereka menyuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu Sebelumnya kehidupan bawang putih amatlah bahagia Ayahnya seorang pedagang yang sering berpergian dan ibu kandungnya yang sangat sayang kepadanya Namun semua itu berubah ketika keduanya meninggal Faktanya ibu dan kakak tirinya bawang merah bersikap semakin jahat kepada bawang putih Setiap hari dia tuh harus melayani semua kebutuhan bawang merah dan ibu tirinya Hingga pada suatu ketika bawang putih sedang mencuci di pinggir sungai Tanpa dia sadari bahwa salah satu selendang kesayangan bawang merah itu hanyut Ketika sampai di rumah bawang merah itu memarahi bawang putih Karena selendangnya tidak ditemukan Uh dasar seroboh Begitu kata bawang merah Pokoknya kamu harus mencari selendang itu Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya Akhirnya pun bawang putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut Hingga larut malam Selendang belum ketemu juga Nah ketika tengah menyusuri sungai Bawang putih pun melihat sebuah gubuk Bawang putih segera menghapiri gubuk tersebut dan mengetuknya Termisi Kata bawang putih Selang beberapa kelama kemudian seorang wanita tua membuka pintu Siap katamu nak Tanya nenek itu Gubuk tersebut ternyata dihuni oleh seorang nenek Yang hidupnya sepatang karah Bawang putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam Saya bawang putih nek Tadi saya sedang mencari baju yang hanyut Dan sekarang kemalaman Bolehkah saya tinggal disini malam ini nek? Tanya bawang putih Nenek itu cukup baik hati Dia pun mempersilahkan bawang putih untuk menginap di gubuknya Boleh nak Apakah baju yang kau cari berwarna merah? Begitu Tanya nenek Ternyata selendang yang dicari bawang putih ditemukan oleh si nenek Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu Dengan syarat bawang putih harus menemannya selama seminggu Dan membantunya si nenek tersebut Begini kata nenek Baiklah aku akan membalikannya Tapi kau harus menemanku dulu disini selama seminggu Sudahlah aku tidak mengobrol dengan siapapun Bagaimana? Begitu kata nenek Bawang putih pun dengan senang hati dia menerima tawaran tersebut Waktu seminggu pun berlalu Dan sudah waktunya bawang putih untuk beranjak pulang Karena selama tinggal disana Bawang putih itu sangat rajin Nenek itu memberikan selendang yang dulu Dia temukan dan memberi hadiah kepada bawang putih Nah sudah seminggu kau tinggal disini Aku turut senang karena kau sangat rajin Untuk itu sesuai janjiku Kau boleh membawa selendangmu pulang Dan satu lagi Kau boleh memilih salah satu Dari dua labu kuning ini Sebagai hadiah Begitu kata nenek Dia pun disuruh memilih dua buah labu yang dibawa pulang Awalnya bawang putih ingin menolak Namun karena ia ingin menghormati pemberian si nenek Bawang putih pun akhirnya memilih labu yang lebih kecil Dengan alasan tidak kuat membawanya Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan tersebut Terus bawang putih pun segera pulang Dan menyerahkan selendang tersebut kepada bawang merah Setelah itu dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya Namun betapa terkejutnya dia Karena ketika labu itu dibelah Ternyata berisi emas permata yang sangat banyak Ibu tiri bawang putih tidak sengaja melihatnya Langsung ia merampas semua emas permata tersebut Dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan Dari mana mendapatkan labu ajaib tersebut Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya Dengan cerita tersebut muncul niat jahat Di benak ibu tiri yang serakah itu Besoknya dia menyuruh bawang merah Untuk melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan bawang putih Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar Sehingga isinya lebih banyak Singkat cerita Bawang merah pun tiba di kubuk nenek Dan dia pun tinggal disana selama seminggu Tidak seperti bawang putih yang rajin Selama seminggu itu Bawang merah hanya bermalas-malasan Dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek Seminggu pun berlalu Nenek pun memperbolehkan bawang merah untuk pulang Dengan perasaan heran Bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek Bukankah seharusnya nenek memberikan labu sebagai hadiah Karena menemanimu selama seminggu Tanya bawang merah Nenek itu pun terpaksa menyuruh bawang merah Memilih salah satu dua labu yang dia keluarkan Yang dia tawarkan Tanpa pikir panjang Dia langsung mengambil labu yang besar Dan segera berlari pulang Tanpa mengucapkan terima kasih Sesampai di rumah Ibunya itu sangat senang melihat anaknya membawa labu yang besar Dia berpikir Pasti emas di dalamnya cukup banyak Karena tidak ingin diketahui oleh bawang putih Mereka pun menyuruh bawang putih Untuk mencuci pakaian di sungai Setelah itu Mereka masuk ke dalam kamar Dan menguncinya rapat-rapat Dengan tidak sabar Mereka segera membelah labu itu Di luar dugaan Bukan emas ternyata Bukan emas permata yang ada di dalamnya Melainkan berisi Ular Kalajengking Dan hewan berbisa lainnya Uh dengan cepat Hewan-hewan itu keluar dan menggigit Bawang merah serta ibunya yang serakah Adik-adik Pesan moral dari cerita Bawang merah dan bawang putih ini Adalah Bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah Itu akan mendapat ganjaran yang setimpang Namun setiap perbuatan yang baik Akan mendapatkan hasil yang baik pula Dongeng ini juga mengajarkan kepada anak-anak Untuk tidak bermalas-malasan Dan berusaha untuk menghadapi segala sesuatu Dengan senang hati Selain itu Mengucapkan terima kasih Atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain Itu perlu dan kalian harus lakukan itu Demikian dongeng dari Bunda Maya kali ini Kita akan ketemu lagi di Bunda Maya IBN Channel Di Dongeng-Dongeng yang akan datang Sampai jumpa dikadik Bye-bye Halo kawan Selama pandemi mulai Juni 2020 Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu Dengan membuat konten Youtube Dalam berbagai topik Yang tujuannya adalah Membagikan informasi Yang berguna secara gratis Video berikut ini Cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN Begini caranya Yuk kita lihat Yang pertama ketik Maya Food Adventure Setelah itu Akan keluar list dari 8 channel Yang Bunda Maya miliki Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton Misalnya Maya News TV Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya Klik video Dan disana ada deretan video yang kalian bisa tonton Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya Dan kalian masih bisa pilih yang lain Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story Kalian bisa klik videonya Dan disana banyak list video yang kalian bisa pilih Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya Dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau Oh aku ingin klik Televisi Anak Indonesia Disana ada list videonya Disana ada pilihan Dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau Lewat list video yang kita miliki Kembali lagi Ke channel yang sebelumnya Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak Kalian bisa klik Bunda Maya IBN Disitu akan ada list videonya Dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka Semoga semua video yang aku buat Bisa bermanfaat untuk kawan Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat Bye bye